Intro Hi everyone, welcome back to Nesa Kitchen Kali ini Nesa akan berbagi resep nasi goreng ikan asin ayam Ini nasi gorengnya enak banget, gak bohongan Jadi kalian harus coba di rumah, yuk kita simak videonya sama-sama Bagaimana yang diputukan adalah nasi Lebih bagusnya nasi yang sudah dimasukkan di kulkas ya Terus ayam dipotong kecil-kecil Ikan asin dipotong kecil-kecil sama bawang putih cincang halus Kemudian kita bumbuin ayamnya dulu, kita marinet ya Lada putih, secukupnya aja, gak usah banyak-banyak Nanti pedas Terus kita kasih minyak wijen Setelah itu kita kasih Chicken powder Atau kaldu bubuk ya Kalau gak suka skip aja, ganti dengan garam Tapi aku lebih suka karena rasanya lebih gurih Setelah itu kita aduk Kita ratakan bumbunya Oh iya, jangan lupa tambahkan sedikit garam Sedikit aja Sama sedikit gula Untuk balance rasanya 1 per 4 sendok teh Sedikit aja, gak usah banyak-banyak ya Nanti manis dan gosong Kita aduk-aduk, ratakan Kenapa saya suka marinet dengan minyak wijen ya Ayamnya, karena ayam broiler itu kayak ada bau-bau apa gitu ya Jadi untuk menyamarkannya, aku kasih minyak wijen Terus ini, aku pakai 2 telur, aku kocok Terus kasih perasa, boleh dikasih perasa, boleh tidak Tapi aku kasih sedikit aja Lada bubuk Sama sedikit garam Ratakan Aduk-aduk, ratakan Setelah itu sisihkan Lalu kita siapkan wajan Kita panaskan Beri sedikit minyak Ini aku pakai sekitar 2 sendok makan Pertama yang kita lakukan adalah Menggoreng ayamnya ya Jangan bawangnya dulu Karena nanti kalau bawang itu akan gosong ya Kita goreng ayamnya sampai setengah kering Bukan kering banget ya Setengah kering Kita goreng-goreng Pakai api besar Kalau sudah berubah warna seperti ini Tandanya ayamnya sudah hampir matang Kita goseng-goseng sebentar saja Setelah itu masukkan ikan asin Yang sudah kita potong kecil-kecil tadi Seukuran dengan ayamnya ya Tumis-tumis lagi Goseng-goseng Setelah tercium Bau ikan asin Yang harum Lalu kita siapkan bawang putihnya Yang sudah kita cincang tadi Ini baunya harum banget Perpaduan ikan asin dengan ayamnya Ini enak sekali Tambahkan sedikit minyak Bila kurang Lalu masukkan bawang putihnya Kita tumis-tumis sebentar Di sebelahnya Dengan dicampur dulu Biar bau harumnya ini keluar Setelah bau harumnya itu keluar Baru kita campur Untuk menumisnya Kita campur dengan ikan asin Dan ayamnya tadi Kita goseng-goseng bersamaan Kemudian kita masukkan nasinya Untuk lebih bagusnya Nasinya yang dari kulkas ya Tapi ini aku nasi dari pagi Nggak tahu masukin kulkas Kalau dari kulkas itu kan Nasinya bisa agak keras gitu Kalau ini agak-agak lembek Jadi butuh kesabaran Untuk menggorengnya Sampai dia terpisah Satu-satu nasinya Sebelum nasinya terpisah-pisah Seperti ini Sebaiknya kalian kecilkan apinya dulu Baru nanti setelah terpisah-pisah gitu Baru-baru kalian gedein apinya Ditekan-tekan seperti ini ya Biar nasinya itu apa ya Nggak kumpul jadi satu Apa kepiar Ditekan-tekan terus Diaduk-aduk Sampai nasinya itu pisah satu-satu gitu ya Nggak kumpul jadi satu Seperti ini Setelah itu Beri telur yang sudah dikocok Aku taruh di tengahnya seperti ini Kalian pasti bertanya-tanya Kenapa aku taruh seperti ini Nggak aku goreng dulu Itu supaya telurnya itu Jadi satu dengan nasi Jadi nggak menggumpal-gumpal gitu ya Seperti di restoran gitu Telurnya itu jadi kayak Diswir-swir kecil-kecil Jadi satu dengan nasi Terus aduk Pakai api besar Sampai kalian lihat Telurnya ini matang Jadi telurnya itu Menyatu dengan nasinya Tambahkan lada bubuk Kaldu bubuk Kalau kalian nggak suka kaldu bubuk Cuma kasih garam aja Nggak masalah Ini nasi goreng Chinese food ya Jadi nggak ada cabai Cuma lada Garam Sama bawang putih Kalau kalian suka cabai Kalian bisa tambahin cabai Ratakan bumbunya Sambil ditekan-tekan Kalau masih ada nasinya yang menggumpal Jadi bumbunya itu simple saja Cuma garam, kaldu bubuk Sama lada putih Karena sudah ada rasa asin Dari ikan asin Jadi kalian harus hati-hati Taruh garam atau kaldu bubuknya Tes rasa Jangan lupa Ingat ya Pake api besar Biar Nasinya itu enak Bener-bener panas Nah sampai keluar asap Seperti ini Aduk-aduk terus Ratakan Sebenarnya kalau pake wok Itu lebih enak ya Daripada pake tepon Begini Susah untuk mencampurnya Nah begini hasilnya Yang sudah jadi Nasi goreng Ikan asin Daging ayam Ini rasanya gak kalah enak Sama yang ada di restoran Kalian bisa mencobanya di rumah Bila kalian suka video ini Please give me like Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Thank you